Selamat datang kembali di LOKITECH Jika Anda melakukan video dengan stabilisasi gambar, kebanyakan device Anda hanya mendukung 4K 30fps atau mungkin 1080p 30fps jika Anda menunjukkan stabilisasi gambar, contohnya smartphone Anda, action cam Anda, atau mungkin kamera Anda. Atau mungkin jika Anda menonton film, filmnya biasanya hanya mencapai 24fps atau 30fps. Jadi di video ini, saya akan menunjukkan bagaimana mengubungkan 30fps ke 60fps untuk gratis menggunakan Hybrid. Download Hybrid Apps dari link ini. Untuk kebanyakan orang yang menggunakan Windows, Anda hanya bisa menggunakan installer menggunakan link ini. Hybrid juga ada di sini untuk Linux dan Mac OS. Setelah menunjukkan Hybrid, interface hanya mudah seperti ini. Anda bisa pilih encoder untuk video Anda, dan pilih opsi untuk audio di tab Base. Jika Anda pilih encoder, nvnc option tab akan menunjukkan. Untuk memodifikasi fps, jika Anda pilih filter, secara default menggunakan Vapor Shint. Setelah menunjukkan Frame Tab. Setelah menunjukkan Interframe sebagai Interpolation dan Preset Medium dan Smooth Tuning. Anda bisa pilih target fps. Saya pilih 60fps, video terbesar terbesar di Youtube. Jangan lupa untuk cek list GPU jika Anda memiliki GPU. Kembali ke Tab Base, pilih video yang Anda ingin menggunakan. Kemudian pilih jalan output dan nama. Untuk mulai, klik buton Work dan White. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sekarang kita menjualnya. Ini adalah video original 30fps. menggunakan Hybrid. Sekarang yang ini adalah video 60fps, diubah dari original 30fps menggunakan Hybrid. diubah dari original 30fps. Anda dapat melihat, result 60fps lebih mudah daripada di original. 1. 06. Itu mudah dan gratis. You can convert 30fps to 60fps using this hybrid software. If you want to use this hybrid, I really suggest you to have an NVIDIA card, or maybe at least you have an external graphic card, because when I try to convert with CPU only, it consumes a lot of time compared to my graphic card RTX 3060 Ti. Okay, I hope this video helped you if you want to convert 30fps to 60fps. If you like this video, please press like and subscribe, and don't forget to check the link and description below. Thanks for watching.